Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman khususnya subscriber channel youtube Masyelarus Banyuwangi dan Masyelarus Banyuwangi 2 Dan juga teman-teman dari follower fans facebook Masyelarus Banyuwangi Dan juga teman-teman yang sudah memfollow instagram Masyelarus Banyuwangi 2 Nah kali ini saya membuat video ini tujuannya adalah untuk mengklarifikasi ya Berita yang beredar dan foto-foto yang beredar Beberapa hari ini itu lagi rame di sosial media Dan dibahas oleh banyak orang yaitu tentang cerita KKN ya Di desa Penari ya yang konon katanya banyak orang yang berspekulasi lokasi itu berada di Kabupaten Banyuwangi Nah pada cerita itu ya ada hal yang menurut saya kurang mengenakan bagi saya Yaitu berupa foto yang beredar dan yang ini itu ada salah satu tokoh dari orang yang dalam cerita itu yaitu 5 Foto yang beredar itu sebenarnya foto saya ketika saya berwisata di situs Rowo Bayu Songgon Lokasinya berada di wilayah di desa Banyu Kabupaten Songgon Kabupaten Banyuwangi jadi itu foto sudah sekitar satu tahun lebih ya satu tahun yang lalu Ketika saya berwisata di sana Nah oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu dimanfaatkan foto itu dan dibuat narasi Seakan-akan bahwa foto itu adalah Bima Tokoh yang menurut saya cukup kontroversial tidak enak bagaimana seorang Bima Berhubungan yang kurang layak dengan Ayu Nah seakan-akan itu saya yang melakukan Makanya dengan adanya video ini Teman-teman juga perlu diketahui bahwa semua itu tidak benar Dan saya juga tidak tahu cerita itu ada atau tidak atau memang hanya cerita fiksi Saya juga tidak tahu Tapi yang jelas foto yang beredar itu adalah foto saya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya Bima Eh yang namanya kisah di KKN itu ya Jadi ini seperti inilah Maklum saya ini baru mencoba untuk ngevlog ya berbicara untuk teman-teman semuanya Jadi tidak terbiasa jadi ya maklum saja Ya saya kira cukup sekian ya Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan teman-teman tidak penasaran tidak mencari-cari lagi itu foto itu fotonya siapa Jadi itu saya kira itu saja ya Oh iya ini ada tambahan sedikit ya buat teman-teman semuanya Dan Rowo Bayu itu merupakan salah satu wisata yang diada di Kabupaten Banyuwangi Situ sejarah tempat petilasan atau pertapaan Prabu Tawang Alun Merupakan salah satu raja di Kerajaan Macar Sintih Di samping itu lokasi itu merupakan saksi bisu dari pembantean Laskar Belambangan oleh Belanda Yang ada di Kabupaten Banyuwangi Nah itu sebenarnya lokasinya di area hutan Ya memang agak serem disakralkan oleh masyarakat sekitar Tapi saya juga gak tahu hubungan dengan KKN di Desa Penari itu ada atau tidak Atau gimana saya juga gak tahu Tapi kalau di Situs Rowo Bayu itu memang ada Jadi buat teman-teman yang penasaran ingin datang ke Banyuwangi Ingin berwisata ke Banyuwangi khususnya di Desa Rowo Bayu Di Situs Rowo Bayu silahkan Ya tapi tolong jangan kaitkan Kabupaten Banyuwangi dengan hal-hal yang mistis Dulu pernah Kabupaten Banyuwangi itu dikaitkan dengan hal mistis Dan sekarang Banyuwangi bukan dikenal lagi mistisnya Tetapi dikenal dengan Kabupaten dengan potensi seni budaya pariwisatanya yang luar biasa Jadi jangan dikaitkan lagi Kabupaten Banyuwangi dengan hal-hal yang mistis Cukup kejadian yang dulu Tidak terulang kembali Saya kira sekian Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan teman-teman follow akun Instagram Maselarus Banyuwangi Akun Facebook Maselarus Banyuwangi Maselarus Banyuwangi 2 dan Maselarus Banyuwangi 3 Dan juga akun 10 Maselarus Banyuwangi Dan jangan lupa klik subscribe channel Youtube Maselarus Banyuwangi ini Jika ada pertanyaan Bisa langsung komentar atau melalui WA Maselarus Banyuwangi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih